Baramaharani Jilid 7. Putra Ketua Hang Imwe Terbunuh Luas kolam teratai itu hanya delapan depa, teratai racun ampedu apit tumbuh di tengah kolam, meskipun tak usah turun ke kolam, untuk menjangkau teratai tersebut dengan tangan dari tepi kolam masih sanggup dilakukan. Hang Po Seng tegera miringkan tubuhnya ke samping dan menjulurkan lengan kirinya ke depan, sepasang jarinya mengerahkan tenaga dan menggunting batang teratai itu, seketika itu juga bunga teratai racun ampedu apit terjatuh ke dalam tangannya. Sayang sekali pada waktu itu hatinya terpegaruh oleh emosi hawa murni gauk berada di dalam tubuhnya tak dapat tenang dan mantap seperti hari-hari biasa, dikala melakukan pemetikan itulah tanpa sadar ia telah menimbulkan sedikit suara berisik. Mendadak terdengar gadis yang berada di dalam ruangan membentak nyaring, siapa di luar? Hang Po Seng amat terperanjat, buru-buru ia sambar teratai racun itu dan tutulkan ujung kirinya meluncur keluar dari situ. Terdengar desiran angin tajam menyambar datang dari arah belakang, sebuah pukulan yang tajam dan berat telah mengancam punggungnya, sungguh cepat gerakan tubuh orang itu batin Hang Po Seng di dalam hati. Dengan cepat badannya berputar ke belakang, sebuah pukulan laksana kilat dilancarkan. Terdengar suara pengejar berseru tertahan, jurus serangannya buru-buru dibuyarkan dan berganti arah, ia melayang turun persis pada si anak muda itu dan tanpa membuang sedikit waktupun ia lanjutkan serangan berikutnya secara bertubi-tubi. Suatu pertarungan sengit pun segera berkobar di tengah kalangan, angin pukulan menderu-deru bayangan telapak memenuni serulu hangkasa. Hang Po Seng melemparkan beberapa kerlingan ke arah lawannya, segera tertampak olehnya bahwa lawan yang sedang bertarung melawan dirinya sekarang bukan lain adalah pria berbaju putih itu. Meski pada saat ini ia berada dalam keadaan telanjang bulat tetapi sepasang telapaknya dimainkan sedemikian gencar, sehingga pukulan-pukulannya boleh dibilang merupakan serangan-serangan mematikan. Dalam keadaan demikian kedua orang itu sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu cepat-cepat menyelesaikan pertarungan tersebut di salah satu pihak. Ingin cepat-cepat membungkamkan mulut lawannya, sedang di lain pihak cepat-cepat melepaskan diri dari kepungan lawan dengan begitu pertempuran pun berlangsung dengan serunya. Siapapun tidak ingin memberi kesempatan kepada lawannya untuk menguasai keadaan. Mendadak terlihatlah darah Ayu tadi munculkan diri di luar jendela, setelah terburu-buru mengenakan pakaian, matanya segera menatap keluar jendela sambil serunya dengan suara berat, Engkoh Bong, jangan sekali-kali kau lepaskan orang itu dalam keadaan hidup, jangan khawatir adik Giyok Sahut Pria itu dengan suara lirih, kalau orang ini berhadir lolos, Siobeng akan persembahkan batok kepalaku kepadamu Engkoh Bong, dapatkah kau melakukan pertarungan dengan mempergunakan tenaga dalam apa susahnya Sahut Seng Pria? Sepasang telapaknya segera bekerja keras dan secara beruntun melancarkan beberapa buah serangan kilat. Menggunakan kesempatan dikalahan posen melakukan pembalasan itulah ia sambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Look sepasang telapak segera bertemu satu lama lainnya menimbulkan suara yang nyaring. Ternyata orang ini mempunyai pengalaman yang sangat luas di dalam melakukan pertarungan, setelah mengatakan hendak beradu tenaga dalam orang itu segera membuktikan kata-katanya. Hang Po Seng Yang Pada dasarnya sudah kewalahan kini semakin keteter keadaannya. Dalam pada itu sepasang telapak dari kedua orang itu saling menempel satu sama lainnya, masing-masing pihak mengerahkan segenap tenaga luokang yang dimilikinya ke atas telapak, sebab mereka tahu menang kalah dalam pertempuran ini sangat mempengaruhi mati hidupnya masing-masing pihak, karena itu siapapun tak berani bertindak gegabah. Kurang lebih seperminum teh kemudian, di atas jidat Hang Po Seng telah muncul butiran air keringat, sebaliknya Seng pria berada dalam keadaan telanjang bulat itu tetap kokoh dan kuat seperti sedia kalah, sedikit pun tidak nampak gejala payah atau keteter. Tiba-tiba tertihatlah darah berbaju ungu itu melayang keluar dari dalam ruangan, sambil berdiri di sisi pria itu ujarnya tertawa, engkoh bong, jangan takut mariku bantu dirimu untuk menyelesaikan bajangan ini. Seriaya berkata telapak kirinya segera diayun ke depan melancarkan dua serangan dasyat ke arah Hang Po Seng. Mati aku kali ini jerit si anak muda itu diam-diam. Giyok Moai, menyingkirlah ke samping seru pria itu dengan suara berat, lihatlah siobeng akan membereskan orang ini seorang diri mendengar perkataan itu, mendadak darah berbaju ungu tadi tertawa cekikikan. Hiyih, 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 kalau kau tidak sudi menerima bantuanku, lebih baik aku membantu dirinya saja. Begitu selesai berkata ujung bajunya segera bergetar dan tampaklah sekilat cabaya tajam berkelebat lewat tau-tau sebilah pisau belati telah menembusi punggung pria itu. Hang Po Seng yang berdiri saling berhadap-hadapan buka dengan pria telanjang itu tidak sempat menyaksikan perubahan yang terjadi di belakang punggungnya. Ketika mendadak menyaksikan orang itu mendengar berat dan hawa murninya seketika buyar, ia tak dapat menahan diri lagi, hawa pukulannya bagaikan gulungan lombak di tengah samudera segera memancar keluar dengan bebatnya. Terdengar pria itu mendengus berat, darah segar segera muncerat keluar dari bibirnya, tanpa mengeluarkan suara jeritan badannya terjengkang ke atas tanah dan menemui ajalnya saat itu juga. Perubahan ini terjadi sangat mendadak, baru saja Hang Po Seng berdiri tertegun mendadak terasalah cahaya tajam yang menyilaukan mata menyambar lewat, sebilah pisau belati dengan cepatnya mengancam ulu hatinya. Hang Po Seng merasa amat terperanjat buru-buru sepasang kakinya menjejak tanah dan meloncat mundur beberapa tombak jauhnya ke belakang, nyaris sekali ia tampak oleh tusukan pisau belati tersebut. O-o-o-o-o-o-o melihat serangannya tidak mengenai sasaran, biji metu darah berbaju ungu itu segera berputar, lalu bentaknya dengan suara lirih, bajingan cilik, kenapa kau tidak coba melarikan diri rupanya kau benar-benar kepingin. Modar Hang Po Seng alihkan sinar matanya melirik sekejap ke arah mayat telanjang yang membujur di atas lantai, teringat akan peristiwa yang baru saja bar langsung di mana dalam pertarungannya mengadu tenaga dalam. Ternyata darah berbaju ungu itu telah melakukan tusukan maut dari arah belakang, hatinya jadi terperanjat bercampur curiga, ia jadi bergidik dan segera putar badan melarikan diri. Perkampungan bagian belakang adalah daerah yang tidak bermanusia, Hang Po Seng sambil menghindari cabaya lampu lentera dalam beberapa kali loncatan telah berhasil keluar dari perkampungan tersebut, tanpa berhenti ia segera lari menuju keluar selat. Akhirnya dengan susah payah dia berhasil juga tiba di mulut selat, hatinya jadi lega dan sambil menyeka keringat yang membasai jidatnya diam-diam ia melirik ke arah belakang. Sereet mendadak segulung angin desiran tajam berkelebat lewat. Sebilah pisau belati yang memancarkan cahaya berkilauan tahu-tahu sudah mengancam pinggangnya. Hang Po Seng merasa terkejut bercampur gusar di saat yang amat kertis ia segera melemparkan diri. Kesamping dan menggelinding beberapa tombak jauhnya dari tempat semula. Kiranya selama ini si darah berbaju ungu itu menguntil terus dari belakangnya cuma karena ilmu meringankan tubuh yang dimiliki darat tersebut sangat lihai, maka walaupun sudah diikuti setengah harian lamanya Hang Po Seng sama Senali tidak merasakan akan hal itu. Melinat serangannya kembili mengemi sasaran yang kosong, darah berbaju ungu itu segera menarik pinggangnya sambil layun pisau belatinya ke depan. Kembali ia melakukan pengejaran. Sementara itu kain kerudung yang menutupi wajahnya telah dikenakan kembali hingga dari luar hanya nampak sepasang biji matanya yang menonjol keluar. Di balik biji matanya yang bening secara lapat-lapat terpancar keluar napsu membunuh yang tebal, rupanya sebelum berhasil membinasakan Hang Po Sengnya merasa tidak terima. Hang Po Seng sendiri setelah melihat dirinya dibokong sebanyak dua kali, hawa amarahnya ke otan menguncak. Ia tunggu sampai senjata pisau belati orang bampir mendekati, tiba-tiba badannya tergeser ke samping, telapak kirinya dengan sepuluh bagian tenaga dalam segera dihantamkan ke depan. Pukulan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar amat dasyat, diiringi desiran angin tajam yang memekikan telinga segera meluncur ke depan. Air muka darah berbaju ungu itu berubah hebat, sepasang pundaknya segera bergerak dan meloncat mundur beberapa tombak ke belakang. Melihat serangannya mengenai disasaran yang kosong, dalam hati Hang Po Seng lantas berpikir, perempuan memang tersohor akan kekejaman hatinya yang seperti ular berbisa, setelah ia membunuh kekasih gelap nfa sekarang hendak melenyapkan pula diriku. Wah, jelas dalam ilmu meringankan tubuh aku tidak dapat menangkan dirinya kalau aku sampai sambil langkah seribu dia pasti akan berusaha untuk membukong diriku dari belakang, lebih baik aku melakukan perlawanan saja sekuat tenaga. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Seng badan dengan cepat menerjang maju ke muka, sebuah pukulan dasyat dilancarkan. Kering dari balik punggungnya darah berbaju ungu itu meloloskan sebilah pedang baja, dengan jurus pet Hang Hang Ye U atau angin hujan dari delapan penjuru mengirim satu tusukan kilat ke arah Hang Po Seng. Sewaktu meninggalkan perkampungan liuk soat sancung tadi, di atas tubuh nfa hanya terdapat sebilah pisau belati, entah sejak kapan pada punggungannya telah tersoran sebilah pedang panjang. Saat itu gerakannya menghindar dari serangan, mencabut pedang serta melancarkan serangan balasan dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat, bukan saja tusukan yang dilepaskan amat keji bahkan luar biasa mengerikannya. Baru saja Hang Po Seng merasakan serangannya mengenai sasaran yang kosong mendadak pandangan matanya jadi silau. Cahaya tajam segera bermunculan. Dari empat penjuru, seluruh angkasa dipenuhi oleh bayangan pedang yang membingungkan hati. Dalam keadaan terkesiap sepasang kakinya segera menjejak tanah dan buru-buru melayang mundur sejauh dua tombak lebih. Darah berbaju ungu itu tidak mengeluarkan sedikit suara pun, sambil menempel permukaan tanah ia meluncur maju ke depan, laksana kilat pedangnya dibabat keluar melakukan pengejaran. Kegusaran Hang Po Seng sudah mencapai pada puncaknya, Seng telapak kiri segera dibekukan setelah membentuk gerakan setengah lingkaran busur ia membentak keras kemudian melepaskan satu pukulan dasyat ke depan. Jurus pukulan, Kun Siu Chi Tau benar-benar luar biasa sekali, ditambah pula Hang Po Seng melancarkan serangannya dengan segenap tenaga, ujung pedang si darah berbaju ungu itu baru saja mencapai di tengah jalan segera terpental ke samping setelah termakan oleh getaran angin pukulan yang maha dasyat itu. Darah berbaju ungu itu segera bergeser satu langkah ke samping, dengan cepat ia mengerling sekejap ke belakang kemudian tegurnya sambil tertawa, siapakah namamu kalau mau berkelahi ya ah berkelahi, kenapa mesti berteriak-teriak dan gembar-gembor seperti setan kepanasan, aku bernama Ong Kong Sahut Hang Po Seng dengan nada ketus, telapak kirinya disilangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Setiap kali melepaskan satu pukulan harus, dibarengi dengan gemboran keras, eeei siapapula namamu sejak turun gunung walaupun ia selalu berada dalam suasana yang demikian krisisnya seperti kali ini, kendatikok sipiau serta pekun gie sekalian hendak mencabut jiwanya tetapi ia masih mempunyai alasan untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka. Sebaliknya keadaan dari darah berbaju ungu ini jauh berbeda dengan keadaan mereka, ia selalu tenang tidak bergerak sepintas lalu bagaikan permukaan samudera yang tenang serta bebas dari angin, tetapi setiap pukulan serta tusukan pedang yang dilancarkan semuanya merupakan jurus maut yang mengancam jiwanya, sedikit pun tiada keraguan-raguan atau rasa kasihan. Dalam keadaan begini asal sekali saja ia salah perhitungan, maka niscaya jiwanya bakal melayang di tengah tusukan pedang yang masih membingungkan hatinya itu. Tampak si darah berbaju ungu itu tersenyum biji matanya sekali lagi melirik sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian tegurnya, Aku bernama C. Giyok, apakah kau adalah anak buah dari perkumpulan Sien Ki Pang? Namaku Ong Hong adalah nama palsu, jelas C. Giyok yang diakui sebagai namanya pun hanya cuma samaran belakang pikir Hang Po Seng di dalam hati. Karena berpikir begitu, dengan serius dia harus menjawab. Koma aku berasal dari perkumpulan agama Tong Tian kau, Nona C. Giyok. Apakah kau adalah ngheong dari perkumpulan Sien Ki Pang? Darah berbaju ungu itu mengangguk. Lebih baik kita jangan membicarakan suai ini, aku libat tindakanmu rada sedikit tolol, biji matanya berkilat dan kembali ia mengerling sekejap ke sekeliling tempat itu. Nona C. Giyok, hatimu bimbang dan kacau. Apakah kau takut ada orang yang berhasil menyusul dirimu? Koma aku mengatakan kau tolol. Ternyata ucapan ini sedikit pun tidak salah. Setelah kau bunuh Jien Bong kalau tidak bermaksud lari sejauh-jauhnya ke ujung langit untuk menghindarkan diri dari pengejaran, apakah kau ingin berlagak sok-sokkan untuk berlagak pilon di tempat ini? HMM setelah kejadian ini diketahui besok pagi, lima provinsi besar di wilayah utara pasti akan terjadi kekacauan yang hebat. Akan kulihat kau hendak menyembunyikan diri di mana diam-diam hang poseng merasa terperanjat dengan ucapan itu, setelah berhasil menenteramkan hatinya ia menyahut, siapakah Jien Bong itu? Bukankah sudah jelas sekali nonalah yang diam-diam menusuknya hingga mati, apa sangkut prautnya peristiwa berdarah itu dengan Cai He sungguh suatu lelucon besar yang menggelikan hati serusi darah berbaju ungu itu sambil mengangkat bahu, masa siapakah Jien Bong pun kau tidak tahu, mau apa kau menyusup ke dalam perkampungan liuk soat sancung? Masalah mencuri teratai tak boleh kuutarakan kepadanya pikir hang poseng dalam hati, ia segera tertawa lantang, secara tidak sengaja Cai He telah menyusup ke dalam perkampungan liuk soat sancung, mengenai siapakah manusia yang disebut Jien Bong itu, serta apa hubungannya dengan Nona aku tidak mau tahu, pokoknya aku hanya tahu bahwa Nona lah yang melancarkan serangan bokongan untuk menghabisi selembar jiwanya merah padam selembar wajah darah berbaju ungu itu sehabis disindir oleh si anak muda ini, untung wajahnya tertutup oleh kain kerudung sehingga hang poseng tidak sempat melihat perubahan wajahnya itu. Setelah memutar biji matanya, gadis itu tertawa dan berkata kembali, Jien Bong adalah putra kesayangan dan ketua perkumpulan Hong Im Hui Ye, baik dia mati lantaran dibunuh olehmu atau mati di tanganku pokoknya kalau malam ini kita tak berhasil melarikan diri, maka kita berdua bakal mati konyol di tangan mereka, wah, rupanya kejadian ini luar biasa sekali pikir si anak muda itu di dalam hati dengan gelisah, tetapi racun empedu api masih berada di dalam sakuku, dan benda itu merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan kebadiranku dalam perkampungan liuk soat sancung pada malam peritiwa berdarah ini. Jika benda ini sampai ketahuan orang-orang dari perkumpulan Hong Im Hui Ye Waaah bisa berabeh, sekalipun aku menceburkan diri ke dalam sungai Wong. H.O. pun belum tentu bisa mencuci bersih segala tuduhan yang dilontarkan kepadaku di dalam hati ia berpikir demikian, di luarang sambil tertawa lantang sahutnya, ha'bah, ha'ah, ha'ah, kiranya Jin Bong adalah putra tunggal dan Jin Hian Si ketua dari perkumpulan Hong Im Hui Ye. Bagus, bagus, daerah di sebelah utara sungai Wong Ha'oa merupakan wilayah kekuasaan orang-orang perkumpulan Hong Im Hui Ye, peristiwa ini pasti luar biasa jadinya. Kenapa Nona sendiri tidak berusaha untuk melarikan diri? Sebenarnya keadaan dari darah berbaju ungu itu tidak jauh berbeda dengan keadaan dari Hang Po Seng, bukan saja hatinya merasa amat kelalisah bahkan ia ingin cepat-cepat kabur dari situ. Namun di luaran ia sengaja berlagak tenang. Mendengar perkataan itu dia pun tertawa. Mau kabur aku masih sanggup untuk merat secepat-cepatnya justru yang paling ku takuti adalah dirimu yang tak bisa lari cepat, jangan-jangan sebelum berhasil bersembunyi telah kedahuluan di tangan orang-orang Hang Im Huiye, soal itu Nona tak usah khawatir, sekalipun Cai Ha ketangkap tidak nanti akan ku seret orang lain untuk ikut tercebur ke dalam air sungguhkah ucapanmu itu? Hiih, biih, hiih, jarang sekati aku bisa menjumpai manusia yang berbaik hati seperti kau. Sambil berkata dengan senyum di kulum dan langkah yang genit setindak demi setindak ia maju ke depan. Hang Po Seng bukanlah seorang manusia yang bodoh. Begitu otaknya berputar ia segera menyadari bahwa situasi yang dihadapinya saat ini jauh lebih parah daripada sewaktu dirinya terjerumus ke dalam kekuasaan perkumpulan Sien Kipang. Ia segera mendongak dan tertawa terbabak-bahak, haaah, 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 haaah kalau Nona ada maksud melenyapkan diriku dari muka bumi, maka perhitungan itu adalah salah besar tanda selusmi hari membentak kerasia segera melancarkan babatan yang maha dasyat. Si darah berbaju ungu itu segera mengerutkan dahinya, melihat pemuda itu menyerang pulang pergi selalu hanya menggunakan gerakan yang sama, tapi justru di tengah persamaan tadi muncul perubahan aneh yang sulit dipatahkan olehnya. Dalam keadaan apa boleh buat, terpaksa ia mundur selangkah untuk menghindar, kau benar-benar kepingin mati jeritnya. HMMM marilah kita bersama-sama pergi menghadap Jim Hyun, siapa salah siapa benar dia pasti akan memberi keadilan buat kita. Dara berbaju ungu itu segera tertawa cekikikan, hiyih, 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 sungguh tidak becus setelah melirik lagi sekeliling tempat itu serunya, ayoh cepat melarikan diri. Persoalan yang lain lebih baik kita bicarakan nanti saja Hong Posen diam-diam merasa bergidik juga setelah dia harus berhadapan dengan perempuan yang Menyembunyikan kekejiannya di balik senyumannya Ia segera mendengus dingin Kau berangkatlah lebih dulu Aku segera menyusul di belakang tanda seru Tanda seru kenapa musti begitu? HMM hatimu terlalu licik Menyembunyikan golok di balik senyuman Membuat orang harus berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tidak diinginkan Cai He tidak berani berjalan di depan mudara berbaju ungu itu tertawa cekikikan Ia segera menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarung dan berangkat lebih dahulu Hong Posen tahu bahwa situasi yang dihadapinya saat ini sangat berbahaya Maka dia pun tak berani berayal segera mengikuti di belakang darah tersebut Kali ini perjalanan dilakukan dengan cepat dan terburu-buru Hingga Fajar menyingsing mereka baru berhenti berlari Sementara itu keadaan dari si darah berbaju ungu masih tetap seperti sedia kalah Seakan-akan tak pernah melakukan suatu apapun Sebaliknya keadaan hampo sengpayah sekali Bukan saja keringat telah membasahi seluruh tubuhnya Bahkan dengusan napas memburu pun secara lapat-lapat kedengaran nyata sekali Tidak terdengar darah berbaju ungu itu berkaya Ongkong gertaklah gigimu raput rapat Kita harus melanjutkan perjalanan secepatnya Dengan begitu barulah kita bisa lolos dari daerah bahaya Perkataanmu memang tidak salah Tetapi bila mana Chai He harus menuruti perkataanmu Sehingga akhirnya kehabisan tenaga dan tak sanggup mempertahankan diri Lagi, bukankah Chai He bakal mati konyol Bila mana menggunakan kesempatan itu Nona melakukan serangan mematikan kepadaku Pada mulanya dia masih mengikuti di belakang tubuh si darah berbaju ungu itu Tapi setelah berbicara napasnya semakin memburu dan dia pun ketinggalan sampai beberapa tombak jauhnya Si darah berbaju ungu itu segera memperlambat larinya Berlari di samping si anak muda itu ujarnya sambil tertawa Kau sangat sigap dan cerdik Di dalam perkumpulan agama Tong Tian kau merupakan anak murid Dan Qin Jian Manasi dalam keadaan demikian Han Po Seng selalu waspada dan berjaga-jagat terhadap pembokong dari Nona tersebut Mendengar ia hendak mengorek keterangan dari mulutnya Segera dijawab dengan sekenanya Persoalan yang menyangkut perkumpulan agama Kami tidak ingin Chai He bicarakan dengan orang lain Nona C. Giyok memiliki ilmu silat yang lihai Entah di dalam perkumpulan Sin Ki Pang menduduki jabatan apa Darah berbaju ungu itu tertawa riang Aku bekerja di ruang Tian Kietong dan kaum murid dari Jagol Hai Mana Tindak tanduk pertempuran ini sangat mencurigakan Membuat hati orang sukar menduga pikir Han Po Seng di dalam hati Apa yang diucapkan jelas bukan ucapan sejujurnya Dia mengakui sebagai anggota perkumpulan Sin Ki Pang sudah jelas 100% bahwa dia bukanlah anggota dari perkumpulan itu Berpikir demikian ia pun menyahut Suhuku adalah seorang awam biasa Dia sili sedang menanya aku yang menjadi muridnya tidak berani sembarangan menyebut Nona apakah simu jawaban yang diutarakan sekenanya ini membuat darah berbaju ungu itu tertegun Lalu sambil tertawa ia berkata Aku sipui pergelangannya bergerak Ia segera menyalurkan telapak tangannya yang halus dan empuk bagaikan tak bertulang itu ke depan Sahutnya Mari aku ajak kau melakukan perjalanan Dengan bergandeng tangan Maka kau tak usah menguatirkan dirinku akan melancarkan serangan bokongan terhadap dirimu Lagi ilmu pukulan yang dilatih Han Po Seng adalah pukulan sebelah kiri Maka ia segera menggelesarkan badannya ke sebelah kiri dari gadis itu Pui C. Giyok tersenyum Ia danti mengulurkan tangan kirinya ke depan dan Han Po Seng pun menggenggam telapak tangannya dengan tangan kanan Dalam hati kecilnya pemuda ini sudah mengambil keputusan Asal darah berbaju ungu itu melancarkan serangan bokongan Maka ia segera akan membalas dengan memakai jurus pukulan Kun Siu Citao yang tersohor akan kedasyatannya itu Begitu telapak saling menggenggam, mendadak Han Po Seng merasa agak kerikuh Pertama, karena antara perempuan dan lelaki ada batasnya, terutama sekali Telapak pui C. Giyok yang halus, licin dan empuk seperti tak bertulang itu mendatangkan perasaan yang tak enak dalam genggaman Han Po Seng Kedua dirinya sebagai seorang lelaki sejati ternyata harus membutuhkan tuntunan seorang gadis untuk melakukan perjalanan Ia merasa wajahnya kehilangan cahaya, karena itu baru saja digenggam segera dilepaskan kembali Pui C. Giyok mengencangkan kelima jarinya dan berbalik mencengkeram telapak tangannya Sambil tertawa ia berseru, bicara sesungguhnya ilmu meringankan tubuh yang kau miliki sudah termasuk lumayan Ilmu pukulan serta tenaga dalammu pun termasuk ku kuai sekali Kalau dibicarakan aku hanya dengan paksakan diri menang setingkat darimu dalam hal ilmu meringankan tubuh saja Hehehehe titik seandainya dalam semua hal kau lebih hunggul dariku Mungkin sedari tadi aku sudah modar di ujung pedangmu Jengek Han Po Seng sambil tertawa dingin Pui C. Giyok segera tertawa cekikikan Kau anggap aku benar-benar tidak sanggup untuk membinasakan dirimu Jari tangannya ditegangkan bagaikan tombak Kemudian laksana kilat disodorkan ke atas tiga pemuda itu Hang Po Seng yang telah bersiap sedia sedari tadi tentu saja tak akan membiarkan dirinya tertotok Ia mendengus dingin, telapak kirinya diayunkan dan meluncurlah sebuah babatan dasyat Terdengar Pui C. Giyok menjerit kaget Badannya buru-buru berputar satu lingkaran memindahkan diri ke sisi yang lain dari pemuda itu Kemudian teriaknya gusar Kau benar-benar kepingin berkelahi koma nona kau menyembunyikan jarum di balik selimut Chai Hei sekalipun bodoh dan kasar Tapi selamanya tak akan membiarkan orang lain menginjak-injak kepalaku Kedua orang itu saling bergenggaman tangan dan berpandangan pula Tanpa bicara kalau dipandang sepintas lalu keadaan tersebut persis seperti sepasang muda-mudi yang berkasih-kasihan Setelah termenung beberapa waktu, akhirnya Pui C. Giyok menggigit bibir dan segera berlarian ke depan Hong Po Seng membiarkan dirinya ditarik untuk berlarian ke arah depan Sementara di dalam hati pikirnya, perempuan ini mempunyai tingkah laku yang tidak benar Hatinya kejam dan perbuatannya telengas Kalau aku harus melakukan perjalanan bersama-sama dirinya berarti setiap saat jiwaku bakal terancam mara bahaya Mulai sekarang aku harus mencari akal yang bagus untuk berusaha menaklukan dirinya Atau melarikan diri dari sisinya Ataupun membinasakan dirinya hingga menghilangkan bibit bencana di kemudian hari Setelah itu aku pun harus cepat-cepat pulang ke gunung untuk menyembuhkan luka dari ibu Agar tenaga dalamnya cepat pulih kembali seperti sedia kalah Berpikir sampai di sini, diam-diam ia merabat ratai racun empedu api yang berada di dalam sakunya Dalam hati pemuda ini merasa bergirang hati karena Perjalanannya turun gunung kali ini Kendati harus mengalami pelbagai siksaan batin Kenyang dihina dan kehilangan pedung baja pemberian ayahnya Bahkan di atas punggungnya masih menggembol tiga batang jarum racun pengunci sukma dari Pek Sioutian Yang setiap saat dapat mencabut jiwanya Tetapi teratai racun empedu api yang dibituhkan berhasil didapatkan juga Itu berarti kesehatan ibunya ada harapan untuk pulih kembali seperti sedia kalah Dalam pada itu ketika Pui C. Jiok menyaksikan pemuda itu membungkam diri dan lama sekali tidak berbicara Mendadak memperlamat larinya Sambil melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya ia berpaling dan tertawa Ong Hong, apakah kau kenal dengan diriku tegurnya? Mendengar ucapan tersebut Hong Po Seng tertegur dan segera berpaling ke samping Begitu memperhatikan raut wajah itu dengan cermat jantungnya segera berdebar keras Ak-ak-ak kenapa potongan wajahnya persis seperti raut wajah diri Pek Akun Gie pikirnya Kiranya kemarin malam sewaktu berada di perkampungan Lyok Soat Sansung Meskipan dia sempat melihat wajah gadis ini Tetapi disebabkan pertama, jaraknya terlalu jauh Kedua sorot cahaya lampu yang redup Dan ketiga karena ia tak suka mengintip rahasia pribadi orang Maka dalam sekelebatan ia hanya merasa bahwa gadis itu hanya potongan wajah yang menarik Kemudian ia tidak perhatikan lebih laujud Kini setelah berdiri saling berhadapan dengan jarak hanya beberapa jengkal Sudah tentu kendahannya jauh berbeda Pemuda ini dapat memperhatikan setiap lekuk wajahnya dengan lebih seksama Terdengar Puice Giok tertawa dan menegur kembali Kau benar-benar tidak kenal denganku Sekali lagi Hang Po Seng Tertegun Diam-diam pikirnya Ia bertanya kepadaku apakah kenal dengan dirinya sebanyak dua kali Di balik pertanyaan itu pasti terselip Sebab-sebab tertentu kalau dilihat panca indaranya yang rada mirip Pekun Gie Jelas tak mungkin dia adalah budak sialan dari Sien Kipang Sementara dia masih termenung Puice Giok telah memutar biji matanya dan tertawa cekikikan Hiyih, 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 sekarang aku sudah mengerti serunya Mula-mula Hang Po Seng Rada melengak Tetapi dengan cepat ia pun menyadari akan sesuatu Sambil tertawa serunya pula Chai-hiih pun telah mengerti apa yang kau pahami Dan Nona sendiri apa yang telah kau pahami Sepasang biji mati yang jeli dan penuh daya pengaruh yang kuat Dengan tajam menyapu sekejap wajah pemuda itu Lalu ujarnya sambil tertawa Sekarang aku sudah mengerti Kau adalah anak buah dari perkumpulan Sien Kipang Dan bukan anak murid dari perkumpulan agama Tong Tian Kau Koma Chai-hiih sendiri pun sudah mengerti bahwa Nona adalah jago lihai dari perkumpulan Tong Tian Kau Dan jelas bukan Nung Hiong dari ruang Tian Kietong Dalam perkumpulan Sien Kipang Dari mana kau bisa tahu Buat apa musti banyak bicara Chai-hiih tidak kenal diri Nona hal ini menyebabkan Nona lantas beranggapan Bapua Chai-hiih bukanlah anak murid dari perkumpulan Tong Tian Kau Ditinjau dari hal ini sudah jelas membuktikan Bahwa Nona di dalam perkumpulan Tong Tian Kau Mempunyai nama yang gemilang serta kedudukannya yang tinggi Oh, kau sangat cerdik seru Pui Cegiok Sambil tertawa Setelah merandek sejenak sambungnya Aku dengar Perak Siaw Tian Mempunyai seorang putri yang bernama Pekun Gie Mempunyai potongan wajah persis seperti diriku Sungguhkah perkataan itu dengan tajam Hang Po Seng memperhatikan sekejap wajah nadis itu Kemudian mengangguk Memang enam tujuh bagian mirip dengan wajahnya Cuma dalam hati berbicara serta tingkah lakunya jauh bertolak belakang Bagaimana bertolak belakangnya Hang Po Seng tersenyum Pekun Gie sombong, jumawa dan tinggi hati Sikapnya dingin bagaikan es dan ketusnya luar biasa Membuat orang yang memandang jadi benci dan antipati Hih, 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 setan cilik Tentunya disebabkan wajahmu kurang genteng sehingga tidak mendapat Perhatian dari Pekun Gie maka kau lantas mengucapkan kata yang tidak enak didengar ini Sambil menaban gelinya ia menambahkan Bagaimana dengan aku? Apakah aku pun menimbulkan perasaan benci dan antipati di dalam hatimu? Caide merasa nona kalem dan mempunyai potongan yang agung serta menyenangkan hati Tetapi itu hanya termasuk kebaikan pribadi dirimu Kalau tidak melihat perbuatanmu yang licik Serta suka membokong orang dekala korbannya Tidak berjaga aku tentu akan menganggap dirimu bagus 100% merah jengah selembar wajah Pui Cegiok saking malunya Mendadak sambil menggertak gigi makinya Bajingan cilik Mati kau telapak tangannya diayun dan segera melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah lawannya Pukulan ini bukan saja dilancarkan dengan kecepatan bagaikan kilat Bahkan luar biasa hebatnya Hoopo Senjengah terperanjat Ia hendak menangkis datangnya serangan itu dengan keras lawan keras Tapi sudah tidak sempat lagi Dalam keadaan gugup dan terdesak telapak kanannya Segera diangkat ke atas sambil mementak keras Ia mengirim satu serangan balasan ke arah depan Tampaklah bayangan ungu memenuhi angkasa Hoopo Senjeng mencengkeram tangan kiri gadis si Pui itu Dan segera diangkatnya ke atas Kemudian berada di tengah udara Ia putar tangan tersebut satu lingkaran Reaksi yang diberikan secara tiba-tiba ini Sama sekali tidak memakai aturan Tapi kelihayannya justru terletak pada kecepatan Serta ketepatannya menggunakan tenaga Pui C. Giyot segera merasakan tulang telapak kirinya Jadi sakit bagaikan retak Ia menjerit keras dan hawa murninya Seketika lenyap tak berbekas Diikuti Hoopo Senjeng mencengkeram tangannya ke depan Dan melemparkan tubuh gadis itu ke muka Serunya dingin Anda kata aku harus melukai dirimu dalam keadaan begini Sebagai seorang lelaki sejati Aku merasa jadi amat malu Apalagi bukan menggunakan jurus silat yang sejati Tetapi kalau kau terus menerus tak tahu diri Dan menginginkan kedua belah pihak sama-sama menderita luka Terpaksa kita harus melangsungkan pertarungan kembali Sembari memegangi tangan kirinya yang sakit Pui C. Giyot berseru dengan wajah besar Orang mati Aku ingin sekali melangsungkan pertarungan sengit melawan dirimu Tapi aku takut para pengejaran dari perkumpulan Hong Im Huyie Menyusul kemari perempuan ini Dasarnya memang berwajah cantik Ditambah pula tingkah lakunya yang mempersonakan Membuat Hang Po Sen kendati berjiwa besar Dan tidak mempunyai winatan sesat Dipandang terus oleh diji matanya Yang jeli lama-kelamaan merasa malu juga Ia tak tahu apa yang harus dilakukan Setelah merandek sejenak Gadis si Pui itu maju selangkah ke depan Sambil lulurkan tangan serunya Orang Tololayoh berangkat Hang Po Sen mundur Satu langkah ke belakang Dengan wajah membesi hardiknya Lebih baik kau berjalan di depan sana Kau harus tahu bahwa aku tidak mengenal apa artinya kasihan terhadap kaum wanita Bila kau berani menunjukkan maksud jelek lagi terbadat diriku Jangan salahkan kalau telap aku tidak mengenal kasihan Tanda seru orang laki hatinya paling palsu jengek Pui Cegiok Sambil mencibirkan bibirnya Semakin mengatakan tidak kenal kasihan Dia justru paling tahu kasihan Sembari berkata ia segera ulurkan tangannya Untuk menarik pergelangan pemudi tersebut HMM lihat saja aku benar-benar tahu kasihan atau tidak kenal kasihan Dengus Hang Po Seng Sinis Kelapaknya segera diayun dan sebuah pukulan yang maha dasyat Bagaikan gulungan ombak di tengah samudera Segera menghantam tubuh Pui Cegiok Setelah pelama melatih kepandainya Jurus pukulan Kun Siu Citao ini boleh dibilang Telah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak hati Bukan saja amat dasyat serangannya Babkan jauh lebih hampuh daripada sewaktu bertarung melawan pekun Gie Tempo dulu Diam-diam Pui Cegiok merasa terperanjat Ia sadar bahwa dirinya telah bertemu dengan musuh tangguh Seng badan segera berkelebat gulur beberapa tombak Ke belakang kemudian setelah mengerling sekejap ke arah pemuda itu Ia putar badan dan berlalu lebih dahulu Hang Puseng sendiri pun menyadari akan bahaya yang mecegancam dirinya Ia tak berani berayal dan segera enjotkan badannya menyusul di belakang gadis itu Tetapi setelah dilihatnya darah berbaju ungu itu berlari menuju ke selatan Dalam hati kecilnya segera timbul perasaan curiga Beberapa pululi kembali dilewati dengan cepat Lama kelamaan akhirnya Hang Puseng tidak kuat menahan diri Teriaknya Hei, Pui Cegiok bukankah kau hendak kembali ke perkumpulanmu Tong Tian kau kenapa mengambil jalan ke arah Tenggara Koma ini namanya siasat untuk mengelabungi metimusuh sahut Pui Cegiok sambil tertawa Seandainya rahasia sampai kunangan Maka biarlah pihak Hang Im Wiai mencari orang-orang dari perkumpulan Sien Ki Pang Untuk dimintai pertanggungan jawab Mendengar jawaban tersebut Diam-diam Hang Puseng mengerutkan dahinya Hei, sekarang kita berada di mana kembali teriaknya Kenapa sepanjang perjalanan tidak nampak seorang manusia pun yang berlalu lalang Yang sebelah kiri adalah Gunung Tai Beng San Jalan kuno ini sudah lama dilupakan orang Tentu saja sulit untuk menjumpai ada orang yang mengambil jalan ini Belum habis ya berkata Mendadak dari arah depan meluncur datang empat sosok bayangan manusia Di antara keempat orang itu terdapat lelaki perempuan tua dan muda Merasakan dari depan ada orang yang muncul diri Hang Puseng segera pusatkan perhatiannya untuk memandang Tapi dengan cepat ia telah berpikir dengan hati tertegun Eee, kenapa mereka bisa berjalan satu rombongan Kiranya keempat orang yang sedang berlarian mendatang itu bukan lain adalah Tiong Si Sem Hao Tiga ekor harimau dari keluarga Tiong Sedangkan si gadis berbaju abu-abu yang mengiringi di belakang bukanlah adalah Chen Won Hong, putri dari Chen Pek Chuan Mendadak terdengar Pui C. Giok berseru Ong Hong keempat orang itu harus dibasmi semua Jangan dibiarkan seorang pun di antara mereka berbasil meloloskan diri Sembari berkata ia segera meloloskan pedangnya dari sarung Sejak pertama kali tadi Hang Puseng mengaku bermama Ong Hong Dan gadis itu pun sudah terbiasa menyebut nama tersebut Maka pemuda itu pun selalu berlagak pailon Dalam pada itu Tiong Si Sem Hao telah berajalan semakin dekat Berhubung kedua belah pihak sama-sama melakukan perjalanan dengan cepat Sedangkan Hang Puseng pun membuntuti di belakang Pui C. Giok Maka ketiga orang itu sama sekali tidak mengetahuinya Perempuan yang menyebut dirinya bernama Pui C. Giok ini bukan saja cabul dan bermoral rendah Hatinya sangat keji sekali pikir si anak rauda itu di dalam hati Daripada membiarkan dirinya hidup jauh Lebih baik dibasmi saja dari muka bumi Belum sempat ia mengambil sesuatu tindakan Dan terlihatlah gadis itu sudah mempersiapkan pedangnya Untuk melancarkan serangan bokongan ke arah si harimau pelarian Tiong Liao yang berada di paling depan Ia jadi terperanjat bercampur gelisah segera bentaknya keras-keras Pui C. Giok Lihat serangan gadis si Pui itu terperanjat Buru-buru ia berkelit ke samping dan melayang lima depa ke depan Dalam pada itu si harimau pelarian Tiong Liao telah menghentikan larinya Ketika menjumpai Hang Po Seng secara tiba-tiba munculkan diri di tempat itu Ia jadi sangat kegirangan segera teriaknya Hang Po Kong Cukomaharap Cui sekalian menanti sebentar di samping seru pemuda itu Ia segera maju ke depan dan melancarkan sebuah pukulan lagi ke arah depan Pui C. Giok dari jengkelnya jadi tertawa ia putar pedangnya ke depan Bukannya mundur sebaliknya malah maju ke depan Sahutnya, keparat cilik, ternyata kau benar-benar tidak bernama Ong Kong Sementara pembicaraan masih berlangsung dengan cepatnya Kedua orang itu telah saling melancarkan tiga buah serangan Pui C. Giok teriak Hang Po Seng lagi sambil mengirim pukulan-pukulan gencar Kau harus mengaku terus terang jengbong dengan dirimu Atau sepasang kekasih yang setimpal, mengapa kau melancarkan serangan keji dengan membinasakan dirinya Sebetulnya apa tujuanmu, airmu Kapui C. Giok seketika berubah hebat sambil menyeringai seram serunya Untuk menyelamatkan jiwamu Tau bangsa pedangnya meluncur ke depan semakin cepat Bagaikan yang lalayau membelah bumi Ia lepaskan serangan-serangan keji yang dahsyat dan mematikan Mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian Si harimau pelarian Tio Liao sambil menubruk ke depan telapatnya Segera diayun menghajar punggung Pui C. Giok Pui C. Giok putar pedang sambil menangkis Ia temukan ilmu pukulan yang digunakan orang lain Ternyata persis dengan ilmu pukulan yang digunakan Hang Po Seng hatinya kontan jadi terkejut bercampur sangsi Dengan pandangan tercengang ditatapnya wajab lawan tanpa berkedip Hang Po Seng sendiri diam-diam pun berpikir Ilmu pukulan ini meski digunakan dengan tenaga yang jauh belum mencukupi Tetapi gerkannya tepat dan sedikit pun tidak salah dengan bakatnya yang amat bagus itu Asalkan di kemudian hari dia mau berlatih rajin dan tekun Rasanya tidak sulit untuk memperoleh kemajuan pesat Berpikir demikian ia lantas berseru lantang Tiong L. Ong Hiong Untuk sementara waktu harap mundur dulu ke belakang Terdengar harimau pelarian Tio Ak Liao dengan suara dingin berseru Tiong Liao belum pernah jadi seorang N. Ong Hiong Silahkan Kong Chu yang menyingkir ke samping untuk beristirahat Berilah kesempatan kepada kami Tiga ekor harimau dari keluarga Tiong untuk menunjukkan kebaktian kami Sedari tadi si harimau Ong Pung Liang Sub Po Chu sudah gatal-gatal tangan Begitu suaminya berbicara ia segera enjotkan badannya melompat ke depan Dengan jurus Kun Siu Chi Tiao Ia hantam tubuh Pui Cegiok keras-keras Tampaklah bayangan tubuh berkelebat lewat si harimau bisu Tiong Song Tau-tau menyerang datang dari sayap kiri Orang ini bergelar harimau bisu karena sepanjang tahun jarang sekali mendengar ia buka suara untuk terbicara Terlihatlah dengan perawatan tubuh yang gagah dan kuat karena usianya masih muda Ia mainkan jurus pukulan itu dengan sangat hebat Angin pukulan meneru-deru hawa serangan dengan tajamnya meluncur ke depan mengurung sekujur tubuh lawan Pui Cegiok terkejut bercampur gusar menyaksikan tiga buah telapak kiri secara serentak mengerubuti dirinya dengan lihai Memaksa tubuhnya cepat-cepat harus menyingkir ke samping untuk meloloskan diri teriaknya dengan penuh kegusaran Komahe manusia si Hang Po, sebenarnya kalian berasal dan aliran sesat mana Hang Po seng tertawa ringan Sambil melayang mundur ke samping sahutnya Kami adalah sekelompok manusia-manusia perkumpulan Sien Kipang yang tertugas di ruang Tian Kietong Berbicara sampai di situ mendadak ia merasa malu sendiri Pikirnya di dalam hati, aku mana boleh menyamar jadi manusia-manusia serigala Yang bergabung dalam organisasi kaum bajingan perkumpulan Sien Kipang Meskipun asal usul perempuan ini rada tidak beres Tetapi perbuatan kami yang mengerubuti dirinya dengan andalkan jumlah besar Sudah merupakan suatu tindakan yang kurang terbuka dan jujur Tidak pantas sebagai tingkah laku seorang lelaki sejati Sementara ia masih membatin, tampaklah keempat orang itu sudah saling bergebrak beberapa jurus Banyaknya, menghadapi musuh yang demikian tangguhnya ini Ternyata tiga ekor harimau dari keluarga Tiong menunjukkan sikap yang gagah dan tidak jerah menghadapi kematian Sekeluarga tiga orang bersatu padu maju mundur dengan teratur bagaikan satu tubuh Kendati gerakan ilmu pukulannya belum matang dan tenaga lekang yang dimiliki masih amat setek Tetapi untuk beberapa saat Pui C. Giok tidak sanggup pula merebut kemenangan Apalagi meneter ketiga orang itu Maka ia segera membentak keras Cui sekalian harap segera berhenti bertempur Begitu mendengar suara bentakan dari Hang Po Seng Tiga ekor harimau dari keluarga Tiong segera mengirim satu babatan secara berbareng dan meloncat mundur ke belakang Tetapi mereka tidak pergi jauh dengan berdiri di tiga penjuru mereka ke Pung Pui C. Giok di tengah kalangan Terhadap kepungan tersebut Tosi C. E. Tong pura-pura tidak melihat Sambil mencekal pedangnya J. Mengerling sekejap ke arah Hang Po Seng Lalu ujarnya dengan nada menyindir Sedari tadi aku telah menduga bahwa kedudukanmu di dalam perkumpulan Sien Ki Pang tidak rendah Ayuh sebutkan namamu Hang Po apa Hang Po Seng tersenyum diikuti wajahnya berubah serius Katanya sungguh-sungguh Kami berlima tidak termasuk perkumpulan atau perkumpulan agama apapun juga Setelah menjura tambahnya Tempat ini bukan merupakan suatu tempat yang aman Keadaan amat kritis dan marah bahaya setiap saat bisa mengancam tiba Silahkan Nona segera berlalu dari sini dengan biji matanya yang jelipui C. Giok menatap Wajah si anak muda itu tajam-tajam Setelah mengetahui bahwa ucapannya bukan kata-kata yang bohong Dengan alis berkerutia segera berseru Sien Ki Pang, Hang Ing Wiyai serta Tong Tian Kau merupakan tiga kekuatan besar yang menguasai dunia perselatan dewasa ini Bila kalian tidak termasuk di dalam salah satu perkumpulan yang ada dewasa ini Kemanakah kamu semua hendak menyelamatkan diri? Menurut pendapatku, alangkah baiknya kalian mengikuti aku Menuju ke arah Tenggara saja, aku tanggung kalian akan mendapat jaminan hidup yang baik Serta punya nama serta kedudukan yang terhormat Terima kasih atas maksud baik dari Nona Sahut Hang Po Seng Seraya Menjura Sayang Chai Hei masih ada tugas di badan hingga untuk saat ini tak bisa memenuhi harapanmu itu Untuk waktu di kemudian hari masih panjang Bila kita sempat berjumpa Muka lagi di kemudian hari tiada halangan Nona ajukan lagi tawaran tersebut Justru aku takut waktu di kemudian hari tidak banyak Dan kita sukar untuk saling berjumpa kembali kata Pui Cegiok setelah termenung sejenak Setelah merandek mendadak ia tertawa nyaring dan berseru Semoga cuwi sekalian diberkahi nasib yang baik Kita sampai jumpa lagi di lain kesempatan Habis berkata sepasang bahunya segera bergerak dan tubuhnya dengan enteng melayang ke depan Menyaksikan air mukanya yang menunjukkan tanda-tanda tidak beres Satu ingatan segera berkelebat di dalam benak Hang Po Seng Sedikit pun tidak salah ketika ia menyambar lewat di sisi tubuh Chin Wan Hang Mendadak tangannya menyambar ke depan Laksana kilat ia mencengkeram tubuh gadis si Chin tersebut Chin Wan Hang sebagai seorang gadis yang alim dan lemah lembut Sama sekali tidak pernah menyangka kalau dirinya bakal dibokong Menanti ia menyadari akan marah bahaya yang mengancam dirinya Sang hati baru merasa terkesiap Seketika itu juga darah ayu ini dibikin gelagapan dan kalang kabut tidak karuhan Terdengar Hang Po Seng mendengus dingin sambil miringkan tubuhnya Satu pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan Pukulan ini meluncur ke depan laksana kilat yang menyambar di tengah hangkasa Dalam waktu singkat telah mencapai pada saarannya Baru saja jari tangan Pui C. Giyok hendak menyentuh di atas urat Nah di pergelangan tangan Chin Wan Hang Mendadak segulung tenaga tekanan yang berat laksana Sebuah tindihan bukit telah menerjang punggungnya Ia terkesiap dan buru-buru menyusut mundur beberapa langkah ke belakang Teriaknya sebuah pukulan yang sangat indah sambil tertawa terkekeh-keh badannya meluncur ke depan Dalam waktu singkat gelap tertawanya telah berada kurang lebih ratusan tombak jauhnya dari tempat semula Menyaksikan gerakan tubuhnya yang begitu cepat dan sebat Semua orang jadi tertegun dan berdiri dengan mulut melongot Air muka mereka berubah hebat dan siapapun tidak percaya Kalau seorang gadis yang demikian mudanya ternyata memiliki kepandayan sehebat itu Hook Pokong Chu terdengar Chin Wan Hang buka suara memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh kalangan Siapakah gadis itu mirip benar dengan pekun Gie Dia bernama Pui Che Giok dan termasuk anggota dari sekte agama Tong Tian Kau Setelah meranda sejenak, tambahnya lagi, sekarang kita berada di daerah yang sangat berbabaya Dan setiap saat kemungkinan besar jiwa kita terancam Bila mana tidak cepat-cepat melarikan diri miscaya kita semua bakal mati di sini Ayuh kita segera berangkat dengan langkah lebar Ya segera mendahului dan berjalan duluan di paling depan Tadi di antara dua orang ilmu meringankan tubuh dari Hang Po Seng tidak bisa melebih kelihayan Pui Che Giok Tetapi sekarang di antara kelima orang ini boleh dibilang tenaga Wee Kang Hang Po Seng lah yang paling tinggi Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya Ia temukan Chin Wan Hang sudah mulai kepayahan Keringat mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Maka ia pun mengulurkan tangannya untuk menggandeng tangan darah tadi Tanyanya, Nonat Seng, secara bagaimana kau pun bisa datang ke Provinsi Sian Se? Tanda tanya Chin Wan Hang tertawa jengah Selama ini aku selalu menguntil di belakang Kong Chu Cuma disebabkan karena kereta itu berlari terlalu cepat Ditambah pula aku tidak kenal jalan Maka, diam-diam Hang Po Seng merasa terharu setelah mendengar ucapan itu Pikirnya di dalam hati Dari kota Seng Ciu ia membuntuti aku sampai di sini Oha! Aku telah menyulitkan nona ini Sebenarnya pemuda ini ada maksud hendak mengutarakan beberapa patah kata yang menyatakan Rasa terima kasihnya Tetapi ia merasakan tenggorokannya seakan-akan tersumbat Tak sepatah kata pun berhasil dilontarkan keluar Dari perubahan air mukanya Chin Wan Hang bisa memahami maksud hati si anak muda itu Kepalanya segera tertunduk rendah-rendah dan bisiknya lirih Demi keluarga Chin, Kong Chu harus mengalami kejadian yang menyusahkan dirimu Membuat jiwamu selalu terancam bahaya dan mengalami pelbagai siksaan yang membuat kau menderita Meskipun kami orang-orang dari keluarga Chin harus mengorbankan jiwa dan tubuh maka remuk redam Kami bersumpah akan membalas budi kebaikanmu itu Nonakau keliru kata Hang Po Seng Chai He berbuat demi Tiam pun tidak lain karena ingin membalas budi kebaikan Yang pernah diberikan Chin Elo Oeng Hiong kepada keluarga kami di masa yang silam sepanjang perjalanan menuju ke arah selatan Kelima orang itu selalu berada dalam keadaan aman tenteram tanpa mengalami cegatan atau halangan apapun juga Senjak itu tibalah mereka di tepi sebuah sungai Sungguh tak dinyana tepi pantai sungai Wang Hao ternyata penuh berjubal-jubal manusia yang sedang antri untuk menyeberang Semua perahu penyeberang berderet-deret merapat di tepi namun tak sebuah perahu pun yang belayar menuju ke tepi seberang Sebaliknya dari pantai selatan pun tidak nampak ada perahu yang berlayar datang Diam-diam Hang Po Seng terperan Jatia segera mengerlingkan matanya memerintahkan Chin Wan Hong Serta Tiong Si Sem Hao mencampur baurkan diri dengan halayak ramai Sedang ia sendiri duduk di atas tanah sambil bertanya kepada seorang pedagang yang berada di sisinya Paman, tolong tanya kenapa begitu banyak orang yang menunggu di tepi pantai Tapi tak sebuah perahu pun yang menyeberang ke tepi selatan Pedagang itu memperhatikan sekejap wajah Hang Po Seng Kemudian setelah menyapu sejenak kesekeliling tempat itu bisiknya Para YAYA dari pihak perkumpulan telah menutup sungai ini dari semua penyeberangan Mungkin di dalam tubuh perkumpulan mereka telah terjadi peristiwa besar Kami sekalian sudah seharian penuh menanti di sini Aai orang muda kalau bepergian musti sabarkan diri dan jangan terburu nafsu terutama mulut Jangan banyak bicara sebab salah-salah bisa mengundang datangnya marah bahaya bagi diri sendiri Hang Po Seng mengucapkan banyak terima kasihnya berulang kali Kemudian baru alihkan sinar matanya ke arah dermaga Tampaklah serombongan jago-jago bersenjata lengkap menyebarkan diri di sekitar tepi sungai Wajah mereka semuanya menghadap ke arah sungai Seakan-akan sedang mengawasi permukaan sungai itu untuk menghindari ada orang yang menyusup keluar Kurang lebih sepenanak nasi lamanya sudah lewat namun belum nampak suatu gerak gerik apapun juga Ratusan orang banyaknya sama-sama menunggu giliran untuk menyeberang Suasana hiruk pikuk memenuhi Angkasa namun tak seorang pun bisa meninggalkan tempat itu Sementara Seng Surya perlahan-lahan mulai condong ke arah barat Hari pun mulai menjadi gelap Dalam hati diam-diam Hang Po Seng berpikir Kalau ditinjau keadaan ini jelas peristiwa berdarah yang terjadi di perkampungan liuk Soat Sancung sudah diketahui oleh mereka Sedang teratai racun ampedu api saat ini berada di dalam sakuku Apa yang harus aku lakukan dalam keadaan begini? Si harimau pelarian Tio Liao tiba-tiba maju menghampiri sambil bisiknya lirih Kong cuya Kalau harus menunggu dan menunggu terus entah sampai kapan kita baru bisa menyeberang Aku lihat lebih baik kita menyeberang dengan jalan berenang saja Setelah tempat ini ditutup bagi penyeberangan aku pikir di tempat lain pun keadaannya tidak akan jauh berbeda Daripada bergerak lebih baik bersikap tenang daripada memancing perhatian orang terhadap kita Si harimau pelarian Tio Liao melirik sekejap ke arah sungai sebelah depan Kemudian ia berbisik kembali Pantai seberang berada di bawah kekuasaan perkumpulan Sien Ki Pang Asal kita bisa merampas perahu Mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang gemuruh keras berkumandang datang Tiga puluhan ekor kuda yang tinggi besar secara serentak munculkan diri di tepi sungai Debu mengepul memenuhi angkasa Begitu Tiba di situ dengan sigapnya ketiga puluh orang tadi segera meloncat turun dari atas punggung tunggungannya Gerak getik serombongan orang ini cekatan dan gesit semua Gerakan tubuh mereka enteng dan cepat Sekilas memandang siapapun tahu kalau mereka memiliki ilmu silat yang sangat lihai Hang Po Seng yang dapat melihat pula kehadiran orang-orang itu Dalam hati segera merasa amat kesal Pikirnya aliran air sungai teramat geras Permukaan sungai ini pun sangat luas Aku sama sekali buta di dalam kepandayan memegang kemudi perahu Ditambah pula ilmu berenang di air Tak ku pahami Kalau suruh aku merampas perahu untuk menyeberangi sungai ini Jelas di dalam sepuluh ada sembilan bagian akan mengalami kegagalan total Berpikir demikian otaknya lantas berputar kencang untuk mencari akal yang lain Di samping itu kepada si harimau pelarian Tio Liao bisiknya pula Mari kita jalan secara terpisah Perduli peristiwa apa yang bakal terjadi dan menimpa diriku Kalian baru berlagak seolah Olah tidak pernah kenal dengan diriku Janganlah sekali-kali menyapa atau menunjukkan sikap ingin menolong si harimau pelarian Tio Liao Merasa tertegun setelah mendengar ucapan itu Tapi ia tidak membantah Perlahan-lahan badannya meninggalkan tempat itu dan mengabarkan kepada ketiga orang lainnya Kembali beberapa saat telah lewat Dari ujung sungai mulai terjadi kegaduhan yang sangat berisik Dalam suasana yang remang-remang karena senja telah menjelang tiba Berpuluh-puluh batang obor dipasang di sekitar dermaga tersebut Hang Puseng dengan cepat alihkan sinar matanya ke arah permukaan sungai Ia temukan beberapa buah perabu sudah mulai bergerak meninggalkan dermaga Rupanya orang-orang yang baru datang dengan menunggang kuda Tadi mulai melakukan pemeriksaan yang ketat terbadap setiap penyeberang yang melewati tempat itu Dengan seksamasi anak muda itu memeriksa lebih jauh Atau secara mendadak ia jadi amat terperanjat Sebab dilihatnya setiap orang yang mendapat pemeriksaan Bukan saja harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka Bahkan sekujur badannya harus digeledah dan diraba dengan teliti Prosedurnya amat rumit dan sulit untuk ke atas perahu penyeberang Seseorang harus melewati pemeriksaan secara berulang kali dengan ketatnya Diam-diam ia jadi merasa amat geilsah pikirnya Teratai racun empedu api berada di dalam sakunya Seandainya sampai digeledah dan tertangkap Sudah pasti aku tak bisa meloloskan diri dari tempat ini dalam keadaan selamat Padahal teratai racun ini sangat mempengaruhi semibuh atau sakitnya ibuku Dengan susah payah aku berhasil mendapatkannya dan kini aku pun tak boleh membuang dengan begitu saja Sementara hatinya sedang gelisap dan berusaha karena mencari akal untuk meloloskan diri dari tempat itu Mendadak dirasakannya si Han mau pelarian Tio Liao telah berjalan menghampiri dirinya lagi Tanpa terasa sepasang alisnya berkerut kencang Sembari berpaling serunya, jalan mondar-mandir ke sana kemari gampang memancing kecurigaan orang Kepara cilik, pentang matamu lebar-lebar dan libatlah siapakah aku Serem tetan tertawari yang berkumandang dari sisi telinganya Ternyata orang yang menghampiri dirinya dari belakauk itu bukanlah si harimau pelarian Tio Liao Seperti apa yang diduganya semula Hang Po senjadi amat terperanjat Ia merasa amat kenal dengan suara tersebut Ketika kepalanya hendak berpaling kebetakang mendadak jalan darah Leng Siuhiat di atas pinggangnya jadi kaku Disusulurat nadi di atas pergelangan kirinya dicengkeram orang Perubahan yang terjadi secara mendadak ini sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Hang Po Untuk berkutik ataupun menunjukkan suatu reaksi Sebelum ia sempat berbuat sesuatu mendadak di hadapan wajahnya Telah muncul seraut wajah putih yang halus dan sangat dikenal olehnya Sambil ketawa rendah terdengar ia menegur Hei, bangsa cilik rupanya nasibmu masih bujur dan umurmu masih panjang Masihkah kau kenali diri Kong Juyamu? Hang Po Seng memperhatikan wajah orang itu lebih seksama Dan dengan cepat dia pun kenali orang itu sebagai kok si tiawanak murid dari Buliang Sien Kun Mereka berdua pernah saling berjumpa muka di rumah kediaman keluarga Sien Pek Cuan di kota Keng Ciu Bahkan pernah melangsungkan pertempuran sengit pula di sana Setelah berpisah selama beberapa bulan sungguh tak nyana mereka berjumpa muka lagi di sini Hang Po Seng pernah termakan pukulan maut Kiu Pit Sien Ciannya Sehingga hampir saja selembar jiwa melayang Kini setelah berjumpa muka lagi dengan musuh besarnya hawa amarah kontan berkobar Sambil tertawa dingin jengeknya, membokong dari belakang Kau terhitung enghiong holhan macam apa HMM Kok Sipiau tersenyum, mendadak dengan wajah membesi hardiknya lirih terhadap orang di depan yang kebetulan sedang menoleh ke belakang Hei kalau kau pingin hidup, lebih baik jangan mencampuri urusan orang lain Hang Po Seng merasa amat gelisah Tiba-tiba ia teringat bahwa tangan lembut halus yang mencengkram pergelangan kirinya saat ini Bukanlah tangan dari Kok Sipiau Ingin sekali ia menoleh untuk melihat lebih jelas Tetapi apa daya Kok Sipiau telah menotok jalan darah kakunya Sehingga membuat batok kepalanya sama sekali tak mampu berputar Sebaliknya orang itu menyembunyikan diri di belakangnya Dengan demikiannya tak sanggup untuk melihat jelas raut wajah orang tadi Diam-diam pikirnya di dalam hati Koma Nona Chin serta tiga orang harimau ganas dari keluarga Tiong berada di sekitar sini Dan hingga kini tidak nampak gerak-gerik mereka Jangan-jangan keempat orang itu pun sudah tertangkap oleh pihak lawan Belum habis dia berpikir mendadak terasalah sebuah tangan yang kecil dan lembut menerobos masuk ke dalam sakunya lewat bawah iganya Diikuti lubang hidungnya mencium bau harum semerbak yang menyegarkan badan Hang poseng merasa makin gelisah Begitu dirasakannya sebuah tangan yang lembut halus merogoh ke dalam sakunya dan merabai teratai racun empedu api yang disimpan di sana Ia jadi kaget dan segera menegur dengan setengah merengek Siapa kau apa gunanya kau ambil teratai racun itu Terdengar suara sahutan yang merdu dan enak didengar menggema masuk ke sisi telinganya Aku kalau tahu diri tenang dan janganlah banyak berkutik dari nada suara tersebut Hang poseng segera kenali sebagai nada suara pengkungie yang ketus dan dingin Terpaksa ia memperendah nada suaranya seraya menjawab Teratai racun itu tiada kegunaannya sama sekali bagimu Harap nona suka mengembalikannya kepadaku HMM kalau memang tiada kegunaannya sama sekali Buat apa kau menyimpannya di dalam saku sembari berkatat tangannya kembali menggeledah saku pemuda itu Selama ini kok si piau selalu berada di sisi mereka Tatkala dilihatnya pengkungie dengan tangan kiri mencengkeram pergelangan kiri hang poseng Sedangkan tangan kanannya sedang melewati di bawah iga pemuda itu sedang menggeledah saku hang poseng Sehingga tubuh kedua orang itu hampir saja menempel antara yang satu dengan lainnya Timbul rasa cemburu kiri dan gusar dalam hati kecilnya Semenjak perkenalannya dengan diri pek akun gie Anak murid dari buli yang sin kun ini selalu berusaha untuk mendekati darah tersebut Ia berdaya upaya untuk menarik perhatian gadis itu serta suka membalas cintanya Apalagi curta biat pek akun gie memang sangat kukauai Terhadap cinta kasih muda muri seakan-akan tidak menaruh minat sama sekali Oleh sebab itu hubungan cinta di antara mereka selalu tidak memperoleh kemajuan seperti apa yang diinginkan Dan kini setelah dilihatnya sang gadis idamannya saling berdempetan begitu rapatnya dengan lelaki lain Sudah tentu hatinya jadi panas Tapi ia tidak berani terlalu memperlihatkan rasa cemburunya Sambil tersenyum katanya lirih Hian Muai, kau tak usah repot-repot musti turun tangan sendiri Biarlah siau heng yang menggeledahkan saku ke parat cilik ini Koma terima kasih atas perhatian kok heng kau tak usah turut campur dalam persoalan ini Tukas pekun gie ketus sambil berbicara tangan meneruskan pengeledahannya Memeriksa seluruh isi saku pemuda si Hang Po itu Tapi dengan cepat ia jadi kecewa Sebab benda yang diharapkan ternyata tidak berbasil ditemukan Hang Seng sendiri setelah dilihatnya gadis itu sesudah mengambil teratai racun empedu Api masih juga menggeledah sakunya Dalam hati segera memahami maksud hati lawannya Dalam hati ia pun berpikir Pastilah ia sedang menggeledah sakuku untuk menemukan pedang emas tersebut Kalau begitu sudah jelas sekarang perbuatan Pui C. Giyok dengan kecantikan wajahnya Minikat hati Jien Bong Delapan bagian ada sangkut pautnya dengan persoalan ini Mendadak terdengar pekun gie membentak dengan suara lirih Cepat mengaku sejujurnya barang itu Kasembunyikan di mana terus terang saja Kukatakan Kedatangan Caiha ke perkampungan Liyok Soat Sancung adalah bertujuan untuk mengambil teratai racun empedu api itu Aku sama sekali tiada bermaksud hendak mencuri pedang Kurang ajar maki pekun gie sambil tertawa dingin Kalau hanya mencuri sebatang teratai racun empedu api saja Masa keadaan bisa berubah jadi begini Tegang dan pihak mereka sampai mengerahkan kekuatan intinya untuk melakukan penggeledahan Perkumpulan Hang Im Wiatak nanti unjukkan kerpotan dan kebingungan semacam ini Kuma oh oh, kiranya kabar berita mengenai terbunuhnya Jin Bong belum sampai bocor di tempat luaran Pikir Hang Po Seng, mendadak siatu ingatan berkelebat di dalam benaknya Diam-diam ia berseru, aduh Andai kata secara diam-diam ia menghancurkan teratai racun empedu api itu Apa yang harus aku lakukan saking gelisah dan gugupnya Tanpa berpikir panjang lagi segera serunya, Nona Harap kau buang teratai racun itu ke dalam sungai Sedang aku akan membantumu untuk menemukan pedang emas itu Kalau tidak, maafkanlah daku kalau tidak sudi memberitahukan kepadamu Pekun gie sendiri pun telah menduga selain lenyapnya teratai racun empedu api ini Pastilah sudah terjadi peristiwa lain Karena takut jejaknya ketawan sehingga rahasianya terbongkar Dia memang ada maksud hendak melenyapkan teratai racun empedu api itu dari muka bumi Tetapi setelah saat ini Hang Po Seng terus terang mengancam Bahkan menggunakan pedang emas itu sebagai ancaman Ia jadi serba salah dan untuk beberapa saat lamanya tidak tahu mesti menjawab apa Hingga saat itu belum nampak sebuah perahu pun yang membawa penumpang menyeberangi sungai tersebut Berhubung pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan sangat lambat Sementara orang yang menunggu di tepi pantai amat banyak Terutama sekali para jago perkumpulan Hong Im Huyah yang sebagian besar telah berkumpul semua di tepi dermaga Membuat suasana di sekitar situ terasa bertambah tegang dan seram Di bawah sorot cahaya api, kilapan senjata bergemerlapan di tengah kegelapan Deru angin kencang serta gulungan ombak yang menghantam tepian menambah seramnya suasana di situ Dalam ada itu ketika kok si piau menyaksikan perkun giei termenung dan tidak mengucapkan sepatah katapun Seakan-akan gadis itu merasa serba salah dibuatnya segera bertindak cepat Jari tangannya berulang kali berkelebat melancarkan beberapa totokan yang kesemuanya bersarang di bawah iga Hong Po Seng Kemudian jengitnya sambil tertawa, barang itu kah sembunyikan di mana bangsa cilik Kau suka mengaku tidak?